Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak semuanya bagaimana kabar kalian hari ini tentunya baik-baik saja bukan kembali lagi dengan saya Ustadz Mondayo sebagai pengampu mata pelajaran tematik pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2 pembelajaran 1, 2, dan 3 sebelum kita melanjutkan pelajaran mari kita berdoa terlebih dahulu hayabina nabda'adarsanabiki ro'atil basmala bismillahirrohmanirrohim oke silahkan kalian siapkan buku tematik bubena langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu pembelajaran pertama halaman 25 materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah bahasa Indonesia yaitu menggunakan kosa kata yang berkaitan dengan letak sekolah denah denah adalah gambar sederhana yang menunjukkan letak suatu tempat untuk menunjukkan tempat denah kamu dapat menggunakan kosa kata seperti di antara sebelah kanan sebelah kiri di depan dan nama jalan nah sekarang perhatikan gambar denah berikut ini denah sekolah pada gambar ini ustadz akan menjelaskan yang pertama adalah sekolah terletak di jalan kenanga nah yang kedua di sebelah kanan sekolah terdapat rumah joni di sebelah kiri terdapat rumah santai bangunan yang terletak di depan sekolah adalah toko buku toko buku terletak di antara rumah dita dan puskismas nah kesetaraan nilai sekelompok uang yaitu kita masuk ke materi matematika nilai yang nilai sekumpulan uang dapat dihitung dengan cara menjumplahkan nilai dari setiap uang tersebut sekarang perhatikan contoh berikut disini terdapat uang logam lima ratusan dan seribuan lima ratus ditambah lima ratus ditambah seribu sama dengan dua ribu kelompok uang yang bernilai sama atau setara dapat ditukarkan sekarang perhatikan contoh berikut ini lima ratus lima ratus seribu itu dapat ditukar dengan dua ribu yang membedakan dimana yang membedakan adalah jenis dari uang tersebut yang membedakan yaitu jenis uang logam uang logam uang kertas dimana uang logam tersebut mempunyai nilai yang sama yaitu dua ribu sedangkan uang kertas tersebut mempunyai nilai yang sama yaitu dua ribu sekarang silahkan dikerjakan tugas halaman 27 sampai dengan 28 selanjutnya kita langsung menuju ke materi SBDB yaitu gerak dasar tari anggota tubuh setiap hari kita melakukan gerakan menggunakan kepala tangan dan kaki gerakan-gerakan tersebut dapat digabungkan dan diperhalus hingga membantu tarian perhatikan contoh berikut ini disini ada gambar gerak mengangkat kaki serong ke kiri dan ke kanan gambar yang kedua yaitu gerak menekuk tangan ke atas gambar yang ketiga gerak kedua tangan diangkat ke samping kaki serong ke kanan dan kiri secara bergantian gambar yang keempat adalah gerak tangan ke kanan dan ke kiri selanjutnya mari kita mengerjakan soal halaman 29 nomor 1 berilah tanda centang pada gerak dasar tari dari anggota tubuh berikut pada gambar yang pertama adalah gambar kepala yaitu menggeleng betul sekali dan gambar yang kedua adalah gambar tangan kira-kira gerak dasar apa ya iya betul yaitu mengayun dan yang ketiga adalah gambar kaki adalah menjinjin nah selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kedua kamu dapat menentukan kosa kata sesuai dengan gambar yang diberikan kamu dapat mencari kosa kata di dalam kamus setelah mengetahui artinya kamu dapat membuat kalimat menggunakan kosa kata tersebut sekarang perhatikan contoh kata berikut ini kata sportif itu mempunyai arti jujur dan mau menerima kegalahan dengan lapang dada selanjutnya kita akan mengelompokkan teman sekolah di sekolah ada siswa laki-laki ada juga siswa perempuan anak laki-laki disebut juga putra anak perempuan disebut juga putri kita hendaknya saling menghormati baik kepada teman laki-laki maupun kepada teman perempuan nah sekarang kita masuk ke pembahasan soal halaman 31 nah disitu pada nomor satu itu ada gambar yaitu ada dedy ada fitri ada komang dan jonas nah pertanyaannya adalah kelompokkan nama siswa pada gambar di samping ke dalam kelompok putra dan putri oke kita kelompokkan yang putra terlebih dahulu kemudian nanti kita kelompokkan yang putri yang putra adalah dedy dan jonas dan untuk yang putri adalah fitri dan komang nah selanjutnya nomor dua berilah tanda centang pada sikap yang baik kepada teman di sekolah poin A memberi salam kepada teman kira-kira sikap baik atau sikap jelek ya betul sekali adalah sikap baik untuk yang poin B bermain bersama teman bersama teman bersama semua teman dengan rukun merupakan ya betul sekali sikap yang baik poin C menghormati pendapat semua teman betul sekali sikap yang baik poin D memanggil nama teman dengan sopan sikap yang baik selanjutnya kita memasuki pembelajaran ketiga kita masih berada di materi bahasa Indonesia menemukan kosa kata dalam teks bacalah teks berikut dengan seksama setiap hari Robby mendapat uang saku Robby menggunakan uang sakunya untuk membeli makan di kantin Robby tidak lupa menyisikan sebagian uang sakunya untuk ditabung ia ingin membeli tas baru dengan uang tabungannya ia ingin membeli tas di kooperasi sekolah kosa kata yang terdapat dalam teks di atas adalah sebagai berikut yang pertama adalah uang yang kedua adalah tabung yang ketiga kantin yang keempat adalah membeli setelah itu kalian kerjakan tugas halaman 32 nomor 1 selanjutnya kita masuk ke materi matematika menghitung nilai dari sekelompok uang nilai sekelompok uang dihitung dengan menambahkan nilai dari setiap uang perhatikan contoh berikut disini ada gambar uang kertas 2000 1000 dan 1000 ketika dijumplahkan 2000 ditambah 1000 ditambah 1000 sama dengan 4000 kelompok uang yang bermilai sama dapat ditukarkan seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi nah sekarang perhatikan contoh berikut 2000 dapat ditukar dengan seribuan dengan jenis uang logam itu sejumlah 2 seribu ditambah seribu sama dengan 2 yaitu mempunyai nilai yang sama sehingga dapat ditukarkan yang yang kedua uang kertas 2000 dapat ditukar dengan uang seribu kertas dan uang logam lima ratusan sejumlah dua keping karena bisa ditukar mempunyai nilai yang sama yaitu 2000 dan nilai yang ditukarkan itu adalah 2000 selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan halaman 34 pada nomor 1 tentukan nilai dari sekelompok uang berikut yang pertama nilainya adalah 4000 yaitu 2000 ditambah 1000 ditambah 1000 sama dengan 4000 ditulis 4000 yang kedua nilainya adalah 4000 karena 1000 ditambah 1000 ditambah 1000 ditambah 1000 jumlahnya adalah 4000 sehingga ditulis 4000 yang ketiga 2000 ditambah 2000 ditambah 1000 nilainya adalah 5000 jika ditulis adalah 5000 untuk poin yang kedua tentukan nilai sekelompok uang berikut yang A 3 keping uang seribuan mempunyai nilai 3000 yang B 1 lembar uang seribuan dan 1 lembar uang 2000 mempunyai nilai yaitu 3000 poin C 2 lembar uang 2000 mempunyai nilai 4000 dan yang D 1 lembar uang 2000 dan 3 lembar uang seribuan mempunyai nilai 5000 selanjutnya nomor 3 tentukan beberapa keping uang 500 yang diperlukan untuk menukar uang yang sesuai pada nomor 2 jadi saya ulangi lagi untuk soalnya tentukan berapa keping uang 500 yang diperlukan untuk menukar nilai uang yang sesuai pada soal nomor 2 oke sekarang poin A yaitu sejumlah 6 keping poin B 6 keping poin C 8 keping dan poin D 10 keping selanjutnya kita masuk ke pelajaran PPKN yaitu perbedaan kegemaran di sekolah di sekolah kamu mempunyai banyak teman di antara teman-temanmu pasti terdapat banyak perbedaan salah satunya adalah perbedaan kegemaran kegemaran adalah hal yang disukai misalnya warna kesukaan makanan kesukaan dan hobi meskipun berbeda kegemaran hendaknya kita saling menghargai kita tidak boleh mengecek dan mengganggu yaitu mengganggu teman yang berbeda kegemaran dengan kita selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan halaman 35 silahkan dibuka halaman buku halaman 35 oke yang pertama perhatikan warna kesukaan beberapa siswa kelas 2 berikut dadi menyukai warna biru made menyukai warna hijau fitri menyukai warna kuning komang menyukai warna merah muda jonas menyukai warna abu-abu lani menyukai warna jingga siapa yang nah untuk point yang pertama pertanyaannya adalah siapa yang akan mengambil balon berwarna kuning iya betul yaitu fitri untuk point B siapa yang akan mengambil bagel berwarna jingga iya betul jawabannya adalah lani untuk point C siapa yang akan mengambil kertas berwarna biru hijau dan merah muda iya yaitu dedi made dan komang untuk point yang kedua atau soal nomor dua adalah apa sikap yang harus ditunjukkan terhadap teman yang berbeda kegemaran denganmu yaitu sikap saling menghargai nah untuk soal yang nomor tiga silahkan dilewati terlebih dahulu oke anak-anakku semuanya untuk pertemuan kali ini cukup sampai disini terima kasih apabila ada kurang lebihnya ustaz mohon maaf khayabina nasratim dari sana bikiru atil hamdalah wakaf ratul majlis alhamdulillah irrabil alamin subhanakallahu mawabihamdika asyadu alla ilaha ila anta astaghfirullah wa atubu ilai terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati